Pasapol PP sebut Oknum Aparatur Sipil Negara Pemkap Majeni Inisial AN yang diamankan Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulbar, sudah tiga hari tidak berinteraksi di kantor. Diketahui S.N. Sapol PP tersebut ditangkap pada Senin malam 22 Juli 2024 di Jalan Kesehatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majeni. AN diamankan karena terbukti menguasai sabu-sabu saat dilakukan penggerebekan di sebuah rumah. Kasapol PP Majeni Arifin mengatakan dirinya terakhir berinteraksi dengan tersangka sejak hari Jumat. Mas, karena memang ini anak, memang lama di Yudha-Yudhan. Akhirnya mantan Bupati Pak Pakmu, dia lama di situ, Yudha-Yudhan. Apa harapannya sendiri Pak terkait kasus ini kepada anggota yang lain seperti apa Pak? Jadi kami terus terang tadi setelah apel, saya sudah beritahu. Dan ini sebenarnya dari kemarin-kemarin kami, saya selalu bilang setiap apel bahwa hindari yang begitu-begituan. Saksesnya narkoba, jangan coba-coba bersentuhan dengan barang itu, karena sangat-sangat fatal untuk kita AC. Saya bukan hanya untuk kita pribadi, negara keluarga, anak kita juga kena. Jadi selalu, setiap adin lagi juga, saya kumpul teman-teman sebelum turun, karena setelah apel mereka ada turun. Ada operasi nyari, makanya setelah apel, saya beritahu memang. Sudah ini beberapa kali, karena terus terang ada beberapa kali teman yang sudah dapat, tangkap. Ini sudah keempat kalinya, saya punya anggota yang diambil. Jadi memang saya agak-agak selalu ingat untuk memberitahu ini teman-teman, hindari yang begitu-begituan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.